Intro Assalamualaikum Wr Wb Pemiru, apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai anda dalam program Sumut Menyapa Segmen Kupas Tuntas. Tentunya masih bersama saya, Muhammad Azrin Asution. Ya, pemirsa belakangan ini Kota Medan dan juga daerah sekitarnya mendapatkan sorotan tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Karena bukan hanya berbicara terkait tentang adanya prestasi di kota tersebut, melainkan sejumlah fenomena terjadi layaknya kelimaanitas hingga kelompok remaja melakukan tauran game motor hingga adanya bergal yang sangat meningkat hingga menciptakan penyamanan warga saat melakukan aktivitas. Tentu jika dibiarkan ini tidak hanya merosahkan masyarakat saja, namun bisa menimbulkan kerugian material hingga non-material yang tentunya perlu dilakukan penanganan masif dari pihak keamanan. Mata, sebagaimana upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk dapat memberantas akan hal tersebut? Dan banyak pemirsa untuk mewakili Anda, bisakah anak di bawah umur yang berperang sebagai pelaku begal ditembak mati oleh pihak kepolisian? Dan seperti apa perspektif hukum akan hal ini? Tentunya kita akan bahas kehadapan Anda satu jam ke depan dengan tema yang sangat menarik. Kami persembahkan ke depan Anda yakni kolaborasi, penegakan hukum, dan pendekatan sosial. Untuk itu pemirsa, kami hadirkan langsung kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli diberangnya. Yang pertama, kami sampaikan kepada yang terhormat, Bapak Pembesbol Hadiwayudi, selaku Kabit Bumas, Polda, Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Hadi, apa kabar Anda di hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siap. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajak informasi kita akan tema yang sangat menarik ini, telah hadir kepada yang kandang hormati, Dr. Yusuf Hanapi, Palsaribu, SHMH. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum S1 Upni, atau Praktisi Hukum. Assalamualaikum Pak, saya manggilnya Bapak atau Abang ini? Panggil Abang boleh, Pak. Panggil Abang. Assalamualaikum, Bang Yusuf Hanapi, apa kabar Anda? Waalaikumsalam. Kabar baik. Kabar baik ya. Baik pemirsa, sangat menarik sekali. Kami infokan sekali lagi, tema kami adalah kolaborasi penegakan hukum dan pendekatan sosial. Saya langsung membuka perbincangan menarik ini kepada Bapak Kompesbol Hadiwayudi. Pak Hadi mengingat bahwa belakang ini masyarakat Kota Medan dan juga daerah sekitarnya ini rusak akan kejahatan dan tindak kriminalitas dari kelompok remaja. Anda ingin menyampaikan kepada masyarakat, sebenarnya fenomena apa yang tengah terjadi di Kota Medan dan daerah sekitarnya ini? Ya, begini, barangkali kita sepakat untuk tidak terlalu menyebutkan fenomena, kemudian semakin meningkatnya tanpa kita berbicara data. Ini yang pertama yang harus barangkali kita sepakati dan kita klirkan bersama. Bahwa terjadi tindak kriminal, itu betul adanya. Tetapi, jika kita berbicara berdasarkan data, sumber data yang kami ambil dari aplikasi DORS, Biro Op Polda Sumatera Utara, DORS itu Daily Operating Regional System yang dikelola oleh Biro Operasional, menunjukkan bahwa tren gangguan Kampigmas selama tribulan ketiga dari mulai Juli, Agustus, September, pada dasarnya mengalami penurunan. Yang tertinggi di bulan Juli, ini ada sekitar 5.000 sekian jumlah kasus tindak pidana, namun pun juga dibarengi dengan proses penyelesaian tindak pidana yang juga relevan, sangat tinggi. Di bulan September dan di bulan Agustus, itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di angka 5.276, ulangi dari 5.481 kasus. Artinya, jajaran Pulau Sumatera Utara bisa terus mereduksi potensi-potensi gaguan kriminalitas, tidak hanya di Medan, tetapi juga secara umum di Sumatera Utara. Terkait dengan adanya kelompok-kelompok geng motor yang kemudian terpublikasikan melalui jajari media sosial, respon Polda Sumatera Utara dengan melakukan berbagai macam langkah dan strategi. Di antaranya, setiap di hari malam Sabtu, malam Minggu, dan hari-hari libur, Polda Sumatera Utara melakukan penebalan personil untuk wilayah Polres Tabes Medan, Deli Serdang dengan Belawan. Itu dari Satuan Brimo, kemudian dari Direktorat Sabara, dan fungsi-fungsi operasional lainnya yang memang mereka bertujuan adalah untuk meminimalisir potensi apa yang tadi disebutkan oleh masnya. Bahwa ada kelompok geng motor, kemudian mereka memviralkan, dan segala macamnya. Beberapa kasus sudah kita tangani dan sudah kita ungkap juga. Pelaku-pelakunya pun juga sudah kita tangkap, barang bukti, senjata tajam, dan lain sebagainya pun juga sudah berhasil kita cita. Sekali lagi bahwa strategi-strategi kami dengan memperbanyak patroli, atau kami sebut dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, intensitasnya semakin kuat, menunjukkan tren yang positif. Menunjukkan tren yang positif penurunan tingkat gangguan kriminalitas. Bahwa hal ini tidak dibiarkan oleh kita, oleh karanya strategi yang lainnya yang kita gunakan adalah dengan menggandeng pihak sekolah. Dan ini sudah dilakukan oleh Direktorat Bin Mas. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kriminal yang mengatasnamakan geng motor, yang mengatasnamakan geng motor, kita tentu melakukan penindakan hukumnya secara proporsional. Karena kita tahu bahwa kelompok-kelompok geng motor ini rata-rata mungkin dipresentasikan 90%-nya itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Dan mereka masih statusnya sebagai pelajar. SMA maupun dengan SMP. Namun demikian, kalau tidak salah kan ada aturan hukum yang mengatakan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dapat diproses atau sebagainya. Tapi beliau yang bisa jelaskan. Tapi pada prinsipnya bahwa kami proses penegakan hukum tidak semata-mata dari sisi represi penegakan hukum yang dilakukan oleh reserse, ada penegakan hukum yang lainnya yang secara simultan kita jalankan diantaranya penegakan hukum lalu lintas. Karena kan hukum lalu lintas ini mulai kita berlakukan. Karena hampir bisa dilihat di beberapa media sosial hampir bisa dipastikan mereka tidak menggunakan helm, berboncengan tiga, menggunakan kenal post yang tidak sesuai dengan spekteknya dan lain segala macamnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Dan itu pun kita lakukan penindakan. Ada hal yang lainnya dengan melibatkan pihak sekolah, dinas-dinas terkait, itu adalah bagian dari langkah preemptif kami untuk mencegah agar anak-anak yang lain tidak terbawa. Tidak ikut-ikutan. Sejauh ini Pak Hadi, kalau kita berbicara, tadi Anda sudah mengatakan akan kinerja dari pihak kepolisian daerah Sumatera-Untara ini bisa dikatakan sudah berhasil untuk menurunkan persentase kejahatan yang terjadi di wilayah Sumatera-Untara. Kami tidak mengklaim keberhasilan, tetapi data kami mengalami tingkat penurunan yang signifikan berdasarkan data aplikasi endorse. Klaim itu nanti biar masyarakat yang menilai. Namun banyak sekali Pak, masyarakat juga ini khawatir akan kinerja kepolisian percuma dengan lapor polisi, meski kita mengetahui sejauh ini banyak sekali memang kinerja polisi untuk memperantas kriminalitas yang ada di Poldasu. Anda melihat hashtag percuma lapor polisi? Tidak ada lagi hashtag percuma lapor polisi. Yang ada lapor polisi, kita tuntaskan respon cepat. Oke, itu yang sekarang berubah menjadi suatu bentuk yang baik, begitu yang Anda harapkan. Baik Pak, untuk mewakil dari masyarakat, sebenarnya apa yang menjadi motif ataupun faktor ketika Anda mendapatkan anak-anak remaja ini melakukan satu bentuk kejahatan di jalanan? Apa yang motif dari mereka sebenarnya? Mereka ini terkelompok dari kelompok-kelompok kecil yang dalam satu sekolah, kemudian satu tempat permainan, satu perkumpulan. Kemudian jadilah mereka geng motor. Kebanyakan dari mereka mengekspresikan, kalau mungkin kita bisa menyebutnya identitas untuk mencari jati diri atau bagaimana, yang pada akhirnya mereka memposting video tampilan mereka dan segala macamnya hanya untuk mengekspresikan saya bisa begini, saya bisa begitu. Mereka tidak tahu dampak hukumnya, mereka tidak paham apa namanya akibat dari perbuatan mereka itu bisa meresahkan masyarakat, mengancam keselamatan masyarakat. Bahkan tidak jarang dari perilaku-perilaku yang mereka kerjakan itu berujung kepada tindakan-tindakan kriminal seperti penganiayaan, bahkan kebenuhan. Jadi itu yang barangkali juga harus kita menyikapinya betul-betul secara bijak, terutama anak-anak yang kondisinya masih sangat di bawah umur. Sekali lagi, ini bukan tanggung jawab semata-mata dari pihak kepolisian. Ada keterlibatan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, orang tua, lingkungan. Semua kita memiliki tanggung jawab. Sebelum mengarah kepada Pak Yusuf atau Bang Yusuf ini, saya masih ingin sekali mendalami terkait tentang salah satu strateginya adalah melakukan seperti patroli di hari weekend, ya Pak, dimulai dari Sabtu, begitu Anda katakan. Peningkatannya seperti itu. Seperti itu. Tapi nyatanya, Pak, di pagi hari juga aktivitas kenaklan remaja hingga bentuk kriminalitas ini juga terjadi, Pak. Kita dari mulai jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu anggota kita berada di lapangan. Begini, kejahatan itu kan bayang-bayang masyarakat. Jadi peran daripada masyarakat untuk menangkal, kemudian untuk mencegah, itu juga diperlukan. Yang paling mungkin ringannya, yang paling mungkin cepatnya adalah manakala masyarakat menemukan hal seperti itu. Segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Mohon maaf. Minggu yang lalu, tim URC-nya Polres Tabes Medan itu mendapat informasi. Ada yang tadi disebutkan. Ada tawuran di salah satu lokasi di daerah Percut, kalau tidak salah. Bukan, di daerah Percut kalau tidak salah. Kemudian, ditindak lanjuti dengan cepat. Mohon maaf, apakah nge-prank atau tidak, ternyata tidak ada. Tetapi, barangkali yang harus menjadi catatan bahwa apapun bentuk informasinya, apalagi yang tersebutkan ada tawuran segala macam, yakin dan percaya, teman-teman polisi di wilayah akan segera mendatangi. Ada lima hal yang menjadi atensi, ataupun catatan dari Bapak Kapolda. Narkoba, geng motor, curah-curah, curah-curah. Itu adalah bagian yang wajib mendapatkan respon cepat dari semua polisi yang ada di wilayah. Tawuran termasuk di dalamnya yang tadi. Jadi, sekali lagi bahwa keterlibatan aktif masyarakat untuk berkomunikasi, melaporkan kepada polisi, itu sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang lebih merugikan lagi ke depannya. Baik, nanti juga kita akan menelusuri secara eksploratif terkait tentang hukum apa yang diberlakukan dari pihak kepolisian untuk bagaimana caranya menuntaskan akan hal ini ke depannya agar memberikan rasa nyaman kepada masyarakat kita. Pak Hadi, tahan kembali. Dan saya mengarah kepada Dr. Yusuf Hanapi Pasari, BSHMH, selaku Kapro di Ilmu Hukum S1 Upni, ataupun Praktisi Hukum. Anda melihat informasi dari Pak Hadi Wahyudi, menyatakan kinerja polisi ini, kalau saya secara pribadi sudah mengarah lebih baik pula dari hari demi harinya. Anda melihat sejauh ini terkait tentang tema kita, kolaborasi penegakan hukum dan pendekatan sosial, sebenarnya ini bukan fenomena atau hanya sebatas kasus akan tindak kriminalitas. Baik, Pak. Ujim, Pak. Terima kasih, Pak. Atas. Memang hal yang dimana telah diterapkan, ya, kita bilang, dalam hal sisi pendekatan hukum. Jadi memang pada prinsipnya kita melihat masih ada beberapa yang aktif dalam hal sisi hauran, ataupun juga kita maksudnya kenakalan remaja. Oke. Remaja yang mana bisa juga berbentuk, berkompok, bergrup, itu menjadi suatu geng, ya, yang jelas kenal dengan geng motor, ya. Dapat juga membawa senjata tajam. Oke. Jadi, dalam hal ini, rentan itu pelaku-pelakunya itu di atas usia 14 tahun. Jadi, kalau di dalam Undang-Undang 3, 5, dan 14, ya, dibilaskan di pasal 1, ayat 5, ya, anak itu kan di bawah 18 tahun. Oke. Kecuali dia telah menikah. Nah, jadi artinya di dalam kandungan pun anak bisa tetap dapat pelindungan. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Kalau kita melihat di dalam kekerasan ataupun geng ini, ada aktor-aktornya. Oke. Jadi, aktor-aktornya ini, pelaku ini, mencuci otak. Nah, ini yang saya ketahui itu adalah orang dewasa. Orang dewasa. Orang dewasa, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke. Memberikan obat-obatan yang dilarang, ya, minuman yang dilarang, sehingga anak ini bawaannya berani. Menstimulus begitu ya, Pak? Iya, ya. Jadi, anak ini semula masih polos, tapi ini seperti ada pembinaan sendiri. Dan itu fakta yang kita dapat di lapangan. Jadi, saya melihat, ini jangan hanya anak yang kita terapkan. Tapi kita harus lusuri, kita dalami, siapa pelaku-pelaku ini? Oke. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Karena di dalam hukum itu kan ada namanya don't trigger. Otak pelaku. Ini juga harus kita tegak. Jadi, kalau anak kan, yang saya ketahui, apalagi dimaksud dengan perbuatan melakukan kekerasan, di pasal 365, melakukan kekerasan. Itu ancaman hukumannya 9 tahun. Ya, anak ya harus tetap menjalankan itu. Apabila dia terbukti melakukan. Jadi, apakah ini ke depannya masih dilakukan perdekatan-perdekatan seperti diversi, ataupun retoratif justice, ini dalam hal pemulihan, dan sebagainya. Itu nanti kan ke depannya di ranah pengadilan. Karena memang ada beberapa yang saya lihat itu selesai di ranah pengadilan. Artinya, pemulihan ini, pengobatan, ada beberapa yang, mohon maaf, dipusuk sampai keginggal. Nah, anak ini, sehingga anak ini mengalami yang sakit luar biasa. Tapi, jika memang dari pihak keluarga, ataupun orang tua dari pelaku, menunjukkan etikat baik, dan etikat baik itu telah menjadi komitmen, dan itu akan ditetapkan di pengadilan. Dan itu harus tetap dijalankan. Apabila tidak dijalankan, maka ini harus diproses hukum. Artinya, dalam hal ini, kalau tidak tercapai, ya hukum harus diproses hukum. Arti status anaknya hilang, begitu? Ya, artinya anak itu tetap dihukum. 14 tahun ke atas, anak sudah dihukum. Nah, itu sesuai dengan 11-12. Anak yang berhadapan dengan hukum. Ataupun anak yang berkomplik dengan hukuman gitu. Jadi, itu yang membuat kita memang harus bisa penegakan ini tujuannya untuk memberikan efek gerah. Dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Tapi, jangan nanti ketika dia keluar, dia bergabung lagi. Ini perlu ada di mana peminaan. Karena nanti dia akan dihubungi teman-temannya lagi. Untuk melakukan hal yang sama. Cuti lagi. Dikasih hal-hal yang dianggap memang itu menggiurkan dia. Sehingga perlunya ada tempat di mana memang pembinaan. Pembinaan khusus ya kan. Kalau orang tua yang masih membina, anaknya masih melawan. Karena, saya melihat, kenapa anak melakukan hal itu? Karena kurangnya ada beberapa perhatian orang tua. Orang tua ini berperan. Kenapa? Orang tua terlalu sibuk. Tidak melihat aktivitas anak. Dan itu fakta yang terjadi. Sehingga anak mencari tempatnya. Di mana dia merasa kenyamanan. Di mana dia merasa diperhatikan. Ini yang perlu edukasi. Ya mungkin nanti ini ya kan ada juga di kelurahan ya Polmas ya. Jadi ini perlu juga dilakukan sosialisasi ke depannya untuk para orang tua yang memiliki seorang anak. Tetapi ini kan nanti masalah teknisnya. Nanti biarlah ini bagaimana aparatur negara yang berkoordinasi. Tujuannya ini juga untuk mengurang. Apalagi tadi kata Bang Hadi bahwa kalau kita melihat memang kejahatan begal geng motor ini sudah berkurang. Jadi saya merasakan itu. kalau nggak salah setahun yang lalu saya sangat merasakan. Jadi kalau dulu saya pengacaran nggak tentu ya sekarang ya ulangnya. Oh ya. Jadi mungkin di situ saja Bang. Oke. Pemirsa sejak ini perlukah untuk pemetaan yang begitu masif kepada para pendegakan hukum untuk menciptakan satu bentuk kolaborasi baik dari pendidikan dan juga orang tua dan seperti apa perspektif hukum mendalam akan hal untuk mengatasi semua ini. Kita akan hadirkan usai Jadah Pari War Barikan ini total bersama kami. Ya Pemirsa jika kita menelusuri menurut pasal 479 ayat 3 menyatakan bahwa jika pelaku jambret maupun begal yang mengakibatkan kematian pada korban akan terancam hukuman sebesar 15 tahun. Apakah ini sebatas 15 tahun saja meski sudah menghilangkan nyawa para korban? saya kembali kepada Bang Hanafini dalam pasal 479 ayat 3 jika pelaku begal dan jambret mengakibatkan korban meninggal karena aksinya akan ditutup 15 tahun penjara ini perlu ditambah lagi atau direvisi untuk memberikan efek jerah? Baik dalam hal ini karena ini menghilangkan nyawa jika ada menghilangkan nyawa saya menganggap perlu adanya rekonstruksi regulasi perlu itu ditingkatkan untuk membuat efek jerah jadi dalam hal ini kita perlu untuk melakukan penambahan-penambahan tertentu dengan tujuan agar berkurangnya kejahatan jadi kalau kita pikir-pikir sejauh ini hukuman mati saja masih ada orang melakukan kejahatan jadi dengan penambahan itu dengan edukasi yang baik dan edukasi yang benar dan sosialisasi itu orang tua akan mengingatkan tapi ini kuncinya di orang tua bukan hanya orang tua ada dinas-dinas tertentu juga ya dinas sosial yang perlu juga memperhatikan ini dan inilah namanya kita berkolaborasi agar tujuannya menjadi tertib perlu dilakukan penambahan oke rekonstruksi terhadap regulasi yang nantinya ini memberikan dampak efek jerah begitu Bang Hanapi yang Anda setuju lantas sejauh ini kalau Anda melihat faktor dari orang tua apakah ini orang tua yang kebanyakan adalah mereka yang bekerja siang dan malam untuk anak yang banyak melakukan penambahan remaja Anda melihat? jadi kalau sejauh yang saya melihat ada beberapa karena kebetulan di serta sini saya terkait anak S1, S2, S3 saya memang fokus saya ke anak Bang perlu dilakukan penguasaan orang tua karena orang tua terlalu sibuk di luar itu pun menjadi dampak anak merasa sepuluh anak merasa kurang kasih sayang aktivitas anak ya menjadi di luar kita kurang perhatian mungkin orang tua terlalu sibuk melepon anak juga kurang jadi perlu pengawasan tertentu apalagi sekarang kan zaman sudah canggih kita bisa tahu keberadaan anak itu di mana apa yang dibuat sedang melalui media sosial di Yoko ataupun memasang satu hal yang tersebut jadi melihat anak apakah sudah pulang ke rumah walaupun orang tua sesibuk apapun dia harus berapa dulu karena dia bekerja untuk anak juga jadi kan anak ini kan juga ke depan akan menjadi generasi yang dimana generasi pemimpin yang kita memang ini akan generasi akan terus berganti sehingga ini kita butuh generasi-generasi yang sehat yang kuat dan memang memiliki intelektual yang baik itu menurut saya oke baik dan tadi beberapa catatan tentunya perlu peranan orang tua untuk mendampingi dan juga melakukan pola pengawasan yang baik agar anaknya ini tidak termasuk dalam kelompok-kelompok yang tidak menyatakan bahwa mereka ada lagi motor begitu ya saya mengarah ke Pak Hadiwayudi lagi terkait tentang penegakan hukum seperti apa ini Pak yang dapat memberikan efek jerah dari pihak kepolisian mungkin yang telah dan tengah dilakukan ya Polda Sumatera Utara gencar-gencarnya mempublikasikan terkait dengan keberadaan polisi kita pakai hashtag polisi dimana-mana polisi dimana-mana sudah oke polisi dimana-mana dengan harapan masyarakat menemukan keberadaan polisi masyarakat lebih dekat dengan polisi masyarakat segera melaporkan kepada polisi jika menemukan satu hal di lingkungannya dilihatnya apa namanya potensi-potensi kriminal ataupun potensi-potensi gaguan kriminalitas artinya bahwa hashtag ini harus digaungkan bersama-sama tidak hanya dari sumbernya dari kami saja tetapi juga teman-teman media saya pikir memiliki kewajiban yang sama menggaungkan hashtag itu supaya hashtag ini tidak hanya sekedar hashtag tapi betul bahwa kehadiran polisi itu bisa dirasakan oleh masyarakat itu yang pertama kemudian yang kedua seperti yang tadi kami sampaikan strategi-strategi kepolisian untuk menekan mereduksi potensi-potensi gaguan kriminalitas yang diakibatkan oleh kelompok-kelompok gang motor ini terus kita tingkatkan berbagai upaya langkah apa namanya preemptive preventive sampai dengan penegakan hukum strike-nya pun juga kita lakukan strike-nya ini dalam arti apa ini Pak? Tentu tindakan tegas terukur oke ya kita katakan tindakan tegas terukur terhadap mereka yang sudah membahayakan keselamatan jiwa masyarakat dan petugas itu kita akan lakukan dan itu sudah dilakukan dan itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu Forestabes Semang ulangi Forestabes Medan melakukan seperti itu jadi keselamatan masyarakat terancam keselamatan petugas pun juga terancam kita lakukan dalam hal ini tembak mati? kita lakukan tindakan tegas terukur tidak sampai tembak mati ya kita lakukan karena sesuai dengan SOP-nya kita harus lakukan kita tidak boleh juga kemudian kemudian apa namanya menyesahkan kemudian melakukan tembak mati dan lain segala macamnya yang jelas tahapan-tahapan itu harus dilakukan oleh seorang anggota polisi ada kewenangan diskresi kepolisian yang juga harus bisa dilakukan oleh teman-teman kepolisian yang langsung berada di lapangan yang berikutnya bahwa sebelum kita melakukan tadi proses penegakan hukum kita sudah war-war apa bahasa war-war itu kita sudah memberikan informasi bahwa siapapun anak-anak yang terlibat kelompok geng motor kemudian bisa kita ungkap oleh pihak kepolisian itu akan menjadi catatan yang akan selamanya nempel dia bersakutan kita tidak akan kita akan menerbitkan catatan kepolisian atau yang disebut SKCK tetapi ada catatan merahnya dan itu sudah kita lakukan dan ini berdapat setidaknya itu bisa memberikan efek jerah sekarang orang mau bekerja melamar pekerjaan kemana-kemana kan ada membutuhkan SKCK setuju Pak Adi kalau misalkan lempang-lempang aja SKCK ini gak ada isinya apa-apa apa kerja kita kemudian jadi ada yang namanya screening oh ya bahwa anak ini pernah terlibat geng motor harus kita bedakan ada anak atau ada anak yang terlibat geng motor atau ada anak yang terlibat geng motor kemudian dia terlibat tindak pidana contohnya penganiayaan membawa senjata tarif kenapa ada anak-anak yang ikut-ikutan konflik dia tidak melakukan apapun juga hanya bahasanya mohon maaf ngikut konflik rame-rame eksitensi diri kira-kira seperti itu tetapi pun juga terhadap mereka yang membawa senjata tajam mengancam keselamatan masyarakat bahkan sampai melukai mengenai yang membutuhi tentukan tindakan hukum lain pun yang harus kita gunakan yang tadi saya bilang salah satunya tindakan tegas terukur harus kita berikan kepada mereka selain proses-proses hukum apa namanya refresifnya yang mengikuti jadi sekali lagi dua hal itu juga harus polisi betul-betul menempatkan mereka sesuai dengan proporsionannya kita juga jangan menjeneralisir kemudian anak-anak yang geng motor ini semuanya pasti berhadapan dengan hukum kita harus teralistis ada kelompok-kelompok yang kelompok geng motor yang sebut gitu yang memang mereka juga tujuan positif kemudian komunitas yang mereka bangunnya juga atas kesepahaman bersama kegiatan sosial ada kelompok-kelompok seperti itu bahwa ada kelompok yang berbuat resah bahkan sampai tindakan kriminal itu faktanya pun juga ada jadi kita juga harus terutama kami pihak kepolisian harus bisa mempetakan hal ini kemudian yang berikutnya lagi bahwa Bapak Kapolda Sumatera Utara ini abang tadi mengatakan bahwa agak agak penurunan kalau data kami ya juga mengatakan seperti itu benar Pak Kapolda menyampaikan perintah kepada petugas-petugas yang ada di lapangan mappingkan kelompok-kelompok ini oke cegah mereka tidak keluar tidak konvoy di jalan kenapa kelompok mereka ini pasti memiliki tempat yang inilah yang kemudian beberapa hari belakangan ini gencar kita lakukan oke bahkan mohon maaf yang terbaru di daerah setiap budi atau tembung oleh forest abus menar di bawahnya itu tempat apa dilihat oke di atasnya di lantai tiga tempat nongkrongnya anak-anak itu mereka tawuran lari ke atas kita tahu baik sejauh ini apakah ada yang dilakukan pendekatan-pendekatan untuk menelusuri terkait apakah ini di backing oleh orang-orang di wasa dan terstruktur sebegitu dalam kelompok mereka tidak semuanya anak-anak di bawah umur oke ada yang 19 tahun ada yang apa pekerjaannya moco-moco moco-moco ya moco-moco nah itu kemudian ada juga yang kategorinya dewasa oke artinya bahwa kelompok mereka ini kita tidak mengeneralisir kemudian kelompok anak di bawah usia atau di bawah umur tapi pun juga ada kelompok dewasa anak-anak dewasa yang memang tergabung dalam terapiliasi dalam kelompok gitu nah dari 10 apa namanya geng motor yang beberapa kali kita ungkap saya sepakain seperti itu 3 sampai 4 mereka positif menggunakan narkoba hasil cek urinya seperti artinya bahwa anak-anak geng motor ini sangat memungkinkan juga terpengaruh oleh narkotika nah inilah yang kemudian juga menjadi kebijakannya Bapak Kapolda putus mata rantai ini hajar ini sikat ini tidak ada lagi narkoba siapapun gimana pun pelaku pengedar jaringan bandar kita sikat habis kita klasifikasikan proses penindakan hukumnya bagaimana dia pengedar bagaimana dia jaringan kemudian bagaimana dia bandar terakhir jadi saya katakan terakhir semudahan tidak ada kasus-kasus lagi kan gitu yang di Juanda itu sampai kejar-kejaran kejar-kejaran tugas itulah tantangan anggota Polri yang berada di lapangan mereka mereka pun juga harus mempertaruhkan mohon maaf mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga hal itu kejar-kejaran sampai pada akhirnya ada beberapa kendaraan masyarakat yang kemudian tertabrak oleh apa namanya si bandar ini bandar ini bandar narkoba ada bandar narkoba dia 20 kg sabu-sabu 25 kg sabu-sabu dengan hampir 30 lebih ekstasi yang berhasil kita amankan dan kita gagalkan peredarannya mereka mengedarkannya informasi yang kita dapatkan mengedarkannya di wilayah Medan jaringan internasional bukan kita menduga seperti itu dugaan kita jaringan internasional kemudian kita juga dari peristiwa itu ya kami harus mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat tapi pun juga kami berterima kasih kepada masyarakat sekalipun masyarakat mobilnya harus mengalami kerugian material kami pihak kepolisian polis Sumatera Utara bertanggung jawab atas kerugian material itu tapi kami pun juga berterima kasih mohon maaf kalau tidak ada kendaraan-kendaraan ini saya tidak bisa membayangkan dia melewati lampu merah di tengah malam yang notabene-nya di Medan ini kadang-kadang merah belum merah kali kadang-kadang karena guru merah kali khawatir ada korban yang lebih mata tapi yang jelas Bapak Kapolda bertanggung jawab dan memperbaiki semua kerugian kendaraan masyarakat dan kita juga menyampaikan apresiasi terima kasih karena berkat mereka juga lah polisi bisa berhasil menangkap dan mengagalkan ribuan ekstasi puluhan kilogram sabu-sabu dan itu kita perlu beli pros kepada dan itu harus terus terus kita lakukan yang terbaru mungkin nanti Direkturat Narkoba akan berilih lagi inilah yang bagaimana peredaran narkoba ini bukan hanya di kalangan-kalangan tertentu tapi juga sudah merambah ke apa namanya ibu-ibu atau perempuan dan segala macam nanti kita berikutnya baik tahan kembali Pak Hadiwayuni sangat menar sekali untuk membincangkan akan hal ini saya kembali lagi ke Bang Yusuf Hanapin Anda melihat bahwa kinerja polisi ini untuk memberantas tindak kejahatan maupun kriminalitas ini kalau menurut saya mewakili masyarakat ini sudah melakukan peningkatan yang cukup signifikan ini sudah tuntaskah kinerja polisi untuk memberantas akan hal ini untuk detik ini baik ya kalau kita mendengar dan merasakan ini kan sudah perlu kita apresiasi karena memang ini saya mengetahui merupakan atensi atensi ini kan suatu kekhususan yang memang harus kita jalan sesuai dengan SOP yang ada jadi tidak ada yang harus coba-coba ini kalangan tertentu dari orang tertentu siapa di bagangnya kalau hukum ada hukumnya ada terapannya dia harus dihukum jadi ini yang perlu kita apresiasi jadi kalau kita bilang tugas kepolisian tidak sampai di sini perlu mengadakan terus perbaikan perbaikan dan itu sudah kita rasakan dan dengan adanya kekurangan dan yang kita rasakan tidak ada kekhawatiran pada diri kita inilah rasa kenyamanan makanya ini sudah berjalan dengan baik itu dia dan sejauh ini apakah Anda juga melihat bahwa kinerja dari kepolisian ini sudah bersifat humanis sejauh ini kepada masyarakat kita ya karena memang kita melihat dalam hal sisi pendidikan tegas dan terukur jadi apa yang dilakukan apa yang direncanakan itu sudah disesuai dengan penerapan yang berlaku dan kedepannya saya berharap ya Kolda Sumatera Utara beserta jajaran tetap dikreasi berinovasi untuk lebih baik memberikan kenyamanan dan humanis kepada seluruh kita masyarakat terkhusus di Sumatera Utara Bang Hanapi Anda selaku praktisi hukum ada ini pertanyaan wakili dari masyarakat kita bisakah anak di bawah umur yang berperan sebagai pelaku kejahatan layaknya begal hingga gemang otor ini ditembak mati ya baik ya ini terkait dengan Undang-Undang 3.015 di pasal 76 anak itu bukan ya kita bilang ya anak itu bukan untuk kita kerasin apalagi sampai kita hilangkan nyawanya tapi tindakannya untuk hilangkan nyawa masyarakat sebagai korban sudah nyata karena begini perlukah? saya rasa itu tidak perlu karena itu perlu dilakukannya adalah pembinaan edukasi dan sosialisasi berharap anak itu akan berubah berubah karena memang bagaimanapun ya kita berharap orang tua mampu membina anak ini ya kalau tidak mampu membina ya akan dibina negara ya bagaimana nanti teknisnya ya itu pasti kalau dia memang melakukan kejahatan ya hukuman ada bagaimana nanti di lembaga pemasyarakatan ya mungkin ada kekhususan sehingga anak ini ke depan karena hukuman itu kan tujuannya adalah untuk efek jerah bukan untuk mengulangi tindak pidana walaupun pada prinsip kita orang sudah masuk ada mau masuk lagi jadi kalau itu terjadi berarti harus ada penekanan pendalaman untuk meningkatkan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakat mungkin itu dari saya oke dan kita coba untuk kembali ke Pak Wahyudi ini untuk berbincang terkait tentang kolaborasi penegakan hukum dan pendekatan sosial ini mungkin ada hal yang sama terkait bisakah anak di bawah umur ini pelaku begal ataupun kejahatan lainnya ditembak mati tahan kembali Pak Hadi Wahyudi kami akan antarkan usai jeda paru-ar berikut ini tetap bersama kami ya pemirsa analisa untuk kebijakan tembak mati terhadap pelaku begal meski di bawah umur ini menuai pro dan juga kontra saya mengarah kepada Pak Hadi Wahyudi selaku kompes maksud kami Kabir Humas Polda Sumatera Utara Pak bagaimana untuk terkait tentang penembakan mati terhadap begal ini begini proses penegakan hukum atau hukum itu hadirkan harus adanya kepastian dan keadilan kita pihak kepolisian sebagai leading sector dalam proses penegakan hukum itu tentu memiliki aturan mekanisme ataupun SOP dimana aturan-aturan yang ada ini pastinya ada dasar aturan-aturan yang lainnya artinya bahwa tidak serta-merta kemudian proses tindakan yang tadi seperti yang sampai menjelaskan itu kemudian kita berlakukan ada yang namanya diskresi ke polisi ada yang namanya tindakan tegas terukur karena kalah hal itu bisa membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat yang lainnya yang justru bisa dilakukan oleh pihak kepolisian jadi sekali lagi bahwa terhadap aksi-aksi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak yang dibawamu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada tahapannya ada mekanisme ada aturannya tidak serta-merta kemudian kita melakukan tindakan tegas terukur dan lain segala macamnya seperti yang tadi disampaikan ini semua berproses oke dan sejauh ini pak dalam pemerintahan anda titik kriminalitas maupun kawasan-kawasan yang memiliki potensi untuk terjadinya kelompoknya motor hingga begal ini sudah ada pemerintahan sejauh ini pak kawasan mana saja mengingat kalau di Medeni 21 kecamatan begitu pak begini kami tidak mohon maaf ya kami tidak ingin menyebutkan secara spesifik wilayah A B C karena akan memiliki persepsi yang lain-lain tapi demikian bahwa kehadiran secara intensif polisi melakukan patroli kemudian backup penebalan sebutnya seperti itu di wilayah Poresta Besmedan tentu ini menjadi bagian dari langkah ataupun strategi yang digunakan oleh Polda Sumatera Utara untuk mereduksi sekali lagi untuk mengurangi potensi-potensi mereka keluar secara bersama-sama kemudian mereka dari satu titik kelompok kecil kemudian ke titik kelompok yang lainnya bahasanya markas kira-kira begitu mereka berkumpul kita cegah dimana markasnya pak kita ingin tahu pak spesifik mohon maaf kami tidak menyebutkan tapi di beberapa daerah oke di beberapa daerah dan itu sudah kita lakukan kabupaten atau kota itu sudah kita lakukan penindakan hukumnya seperti yang kemarin yang barusan tadi saya sampaikan di bawahnya tempat biliar di atasnya di lantai tiga itu jadi tempat nongkrongnya mereka markas ya kita tempat-tempat berkumpulnya tempat berkumpulnya mereka keterangan dari pemilik rukum mereka tidak tahu aduh miris kan miris banget iya kan keterangan pemilik rukum mereka tidak tahu tapi pun demikian bahwa polisi mendalami maksudnya kalaupun mereka tidak tahu udah ya kita kasih tahu kalau mereka tahu kenapa mereka tidak melaporkan kenapa? karena kita menemukan senjata tajam dan lain segala macamnya di atas lantai tiganya artinya bahwa peran semua dari masyarakat ini sangat dilibatkan sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian sekali lagi terkait dengan proses penegakon hukum terhadap anak kita juga harus tetap mengacu terhadap undang-undang peradilan anak jadi tidak boleh kemudian menjeneralisir anak kemudian masuk ke spasifikasi peradilan umumnya kan sudah ada aturan seperti ini mungkin harus kemudian terus kita edukasi di pihak sekolah barangkali kemudian di dinas dihidikan untuk juga mengetahui oh ternyata ada ya peradilan anak ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian bisa dilakukan peradilan bisa dilakukan penindakan hukum berapa lama biasanya pak mereka dipenjar ya tentu sesuai dengan apa namanya perbuatan pidana sejauh ini yang dilakukan pernah sejauh ini peradilan yang dilakukan itu kemarin yang terakhir itu ada tiga tahun ada tiga tahun ada juga yang dua belas tahun ada juga dua belas tahun ada tiga kelompok gang motor yang sudah diponis pidadanya Pak Hadi sebelum beralih kepada pengamat ataupun pengarantisi hukum ini kita ingin mewasili juga dari masyarakat anak-anak kelompok remaja ini mendapatkan senjata tajamnya ini perolehannya dari mana ini pak ini yang kemarin coba kita dalami coba kita dalami mereka membeli ada juga yang menempa menempa karena kalau beberapa barang bukti yang kita temukan itu tidak mungkin barang bukti itu atau barang-barang itu ada di tempat jualan pisau segala macam bentuknya beda bentuknya bentuk yang dari apa namanya dari besi potongan besi kemudian mereka tempat panjang kemudian lingkar jadi hal seperti itu tidak mungkin didapatkan atau dibeli dari pasar bebas tapi kalau seperti yang maaf ya apa namanya yang untuk berkebun itu memang kan ada di jual di pasar-pasar bebas nah ini yang kemudian kita pun juga pihak kepolisian untuk kembali melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan potensi-potensi senjata itu dibuat oleh kelompok mereka itu yang dilakukan baik terima kasih Pak Hadi Wahyudi kita kembali ke Bang Yusuf Hanap ini kalau kita berbicara ingin menelusuri maupun melakukan investigasi terhadap kinerja kepolisian ini bisa dikatakan kembali lagi adalah upaya yang sudah masih untuk memberantas akan kenakan remaja ini menurut Anda kembali apalagi yang mungkin bisa digalakkan dari pihak kepolisian ini perlukah untuk menggandeng atau melakukan kolaborasi terhadap pengaman hukum untuk rekonspirasi terhadap regulasi atau perbijakan baik ya kalau kita melihat kalau ini dia sudah kepada kepenegakan hukum berarti kan bisa saja anak ini sudah melakukan tapi kita lebih baik lebih bagus kan mencegah daripada terjadi jadi kalau kolaborasi itu kan memang harus tetap dilakukan beberapa pilar kan mungkin musbika kalau di dalam hal kecamatan kan begitu kalau di kota adalah musbida kan begitu sehingga dalam hal ini perlu ya kerjasama yang baik dalam melihat mengamati dan mengawasi jadi ini bukan kerja pori aja setuju tapi ini juga perlu ya lingkungan juga harus berpengaruh karena lingkungan lah yang mengetahui ini wilayahnya itulah disebut dengan kepala lingkungan makanya kepala lingkungan ini kalaupun memang ada dugaan sesatu hal ada pun satu tempat yang ya mohon maaf bisa keluar masuk itu nanti orangnya itu patut dicurigai patut dicurigai ada apa tempat apa itu anak disitu ini perlu adanya pengawasan sehingga dengan adanya hal yang seperti ini tidak meresahkan masyarakat jadi saya anggap perlu kolaborasi sama-sama kita semua baik itu dari masyarakatnya pihak kepolisian pihak kecamatan juga perlu tentara juga untuk dalam hal sisi pengamanan oke bagaimana kalau untuk dalam revisi pasal dan juga terkait tentang hukuman penjara yang akan diperoleh bagi setiap pelaku begal ini pentingkah pelaku begal ini untuk mendapatkan efek jerai ini dinaikkan lagi hukuman penjaranya sehingga adanya revisi yang dilakukan dari pengaman maupun praktisi hukum jadi begini tadi ya tadi sudah disampaikan kepada dari Bang Hadi ya jadi kalau ini kan ada seperti kita bilang kalau di dalam politik hukuman tapi dibuat pencabutan tapi kalau ada di dalam pelindungan anak misalnya melanggar pasal 76D kegerasan seksual terhadap anak maka bisa saja dilakukan penambah hukuman jadi mungkin kelemahan libido kita bilangkan jadi ini sudah cukup baik jadi tadi SKCK nya itu berbeda dengan yang lain jadi untuk melamar kerja itu ini ada catatan tersendiri ini pernah diduga melawan hukum perkara nomor sekian atas dugaan ini kira-kira catatan seperti itulah itu sangat kreatif sangat bagus jadi ketika kita mau melamar saya pernah jadi orang pun jadi ini kan suatu efek jerai sehingga nanti hal-hal yang seperti ini menjadi hal-hal yang mengurangi kejahatan jadi orang tua lebih mengawasi karena udah tahu oh ini nanti anak kalau ini dia kerjanya gimana kita bayi-bayi aja mohon maaf dari kerja juga gak mudah perlu-perlu hal-hal tertentu kursus-kursus tertentu bisa menjadi sesuatu yang seperti itu oke dan mungkin sebelum kita mengayari segmen hari ini di part anda apakah mungkin lagi yang akan ini anda suarakan terhadap hadirnya peranan-peranan dari siapa saja ya perlunya tadi peran-peranan yang saya bilang tadi kepala lingkungan pihak kelurahan kecamatan ya kapolsek itu berperan dan ramil mungkin jadi dalam-dalam ini tetap berkolaborasi itulah gunanya kita berkolaborasi gak bisa kita orang tua saja kita saja masyarakat gak bisa ini harus tetap berkolaborasi kita bersama-sama kita kan mau mengurangi karena kejahatan ini kan ya kita mengingat melihat bukan satu satu kecamatan tapi kan di kota Medan 21 ya bisa saja 21 ini pun ada tapi kita titik-titiknya tidak terlalu mendalami tapi saya meyakili ya pihak kepolisian pasti sudah tahu sudah mendalami dan hal tersebut juga sangat penting untuk memberikan deskripsi pengetahuan kepada orang tua terkait jika anak melanggar atau melakukan salah satu bentuk kriminalitas akan mendapatkan hukuman dan ganjarannya seperti apa itu sangat penting sekali ya Pak Pengambar Hukum begitu saya kembali ke Pak Hadi Wahyu ini terkait tentang sedikit kita akan bergeser terhadap isu tentang hadirnya Pilkada serentak tahun 2024 yang seurianya menjatuh di 27 November mengingat kita ada 33 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara pemetaan untuk akan kerawanan kepemiluan seperti apa ini Pak Hadi? 12.508 personil Polri dan 53.558 personil gabungan TNI dan Limas siap mengamankan Pilkada Sumatera Utara tahapan Pilkada sudah berjalan saat ini kita memasuki tahapan kampanye tentu dalam setiap tahapan itu TNI Polri selalu mengawal selalu mengamankan untuk memberikan kenyamanan dalam peserta pemilu maupun masyarakat yang terlibat dalam proses itu pada saatnya nanti pihak kepolisian akan menempatkan diri secara netral dalam proses Pilkada ini tugas kita adalah memberikan pengamanan baik kepada obyek kemudian material maupun kepada manusianya peserta pemilu masyarakat yang aktif dalam peserta pemilu maupun hal-hal yang lainnya tentu kita ingin mewujudkan bahwa Pilkada Sumatera Utara berjalan damai berjalan aman dan harapan kita semua adalah mendapatkan pemimpin yang nanti akan memimpin Sumatera Utara ini lebih baik ke depannya baik terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dua orang yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya yang pertama kami ucapkan kepada Bapak Kami Humas Paul de Sumatera Utara Bapak Kompes Paul Hadi Wahyudi yang telah bersedia bersama kami dalam perbincangan sumbernya apa dan juga tadi telah hadir bersama kami Dr. Yusuf Hanapi Pasari BSH MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum S1 UKMI atau Peraktisu Hukum yang telah berbagi perspektif luas akan tema kolaborasi penegakan hukum dan pendekatan sosial plus tadi isu politik yang akan hadir di 27 November 2024 khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara semoga akhirnya kehadiran kami melalui dua orang narasumber ini membawakan pencerahan yang baik dan dapat menimbulkan hal-hal yang positif bagi kita di kehidupan bermasyarakat akhir kata saya Muhammad Azrin Setiwan Wakili seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Assalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa selamat beraktivitas Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!